Ini dari yang hadir nih, siapa yang masih punya anak-anak di bawah umur? Yang belum dewasa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hampir semua ya? Separuh lebih ini punya anak yang masih anak dan remaja ya? Ada yang belum ya? Dr. Roli ya? Bekal ya Dr. Roli ya? Insya Allah Yang remaja? Remaja? Remaja ya Oke Banyak juga Alhamdulillah ya Jadi pagi ini saya mencoba membawakan Karena seringkali kita ini merasa paling benar sendiri ya untuk orang tua nih Saya paling benar kamu salah Saya paling benar kamu salah ya Padahal kenyataannya tidak seperti itu Saya pun demikian Setelah saya masuk psikiatri Atau setelah saya mengambil pendidikan spesialis jiwa Ternyata saya melihat kebelakang semua pola asu saya itu salah Ya adalah satu dua yang benar Ya artinya salah disini bisa jadi tadi kita selalu merasa benar Bahwa anak kita yang selalu salah Kita yang paling tahu ya Kita yang paling Biasanya gini nih Ini loh mama sama papa ini udah makan asam garam Kalian tuh tau apa? Ya gitu ya biasanya ya Tau apa sih gitu Sering sekali Dan itu Kalau kita bisa memahami Mengikuti perkembangan usia Itu perlu seni Jadi dalam Dalam membentuk anak Atau dalam membentuk karakter anak yang hebat Hebat ini berkualitas ya bu ya Memang perlu seni Tidak hanya berdasarkan teori Tapi banyak hal yang perlu kita aplikasikan Dan ini juga saya mengambil sumber dari Rekan sejawat saya Dr. Susi Suryanik si SPKJ dan beberapa literatur Ya Ya Kembali lagi dalam mendidik anak itu Berawal semua dari keluarga Karena fondasi apapun Fondasi yang baik Dari apapun Dari bentuk apapun Adalah berawal dari keluarga Karena kita ketahui bahwa keluarga itu adalah Satu kesatuan terkecil Dari situlah kita bisa membangun Dari situlah kita bisa Menciptakan Dari situlah kita bisa Melahirkan anak-anak Generasi yang berkualitas Jadi sekali lagi Keluarga adalah Tempat pertama Dalam membangun Satu keberhasilan Apa yang sering kita dengar Apa yang sering kita lihat Apa yang sering kita lakukan Itu dilihat oleh anak Dan secara Tidak langsung Akan membentuk karakter Atau kepribadian Dari anak-anak kita Seperti Sering dengar ya Kalau anak dididik Di dalam satu lingkungan yang Orang-orangnya Cukup emosional Maka anak kita akan menjadi seorang yang Emosional Anak dididik Di dalam keluarga yang Cuek Acu Maka anak kita juga akan Seperti itu Anak dididik Oleh seorang ibu yang Ini ibu yang menjadi peran utama ya Pencemas Maka anak itu akan menjadi pencemas Karena dia melihat Anak-anak belajar dari Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Apa yang dia Perlakukan terhadap dirinya Itu belajar Belum tahu maknanya apa Belum tahu anak-anak itu Ini Ini maknanya begini loh Ibu ngomong itu begini Nggak tahu dia Dia hanya melihat Oh kalau ibu saya begini Dia begini Kalau bapak saya begini Dia begini Maka itu akan Dia Dia masukkan Kedalam satu alam Dia nempel Dan masuk ke dalam alam Bapak sadar Dan itu karakter itu Akan bisa terus berlanjut Ya Jadi kembali lagi Seringkali Kita merasa Bahwa sukses itu Kalau anak kita berhasil Sukses itu Kalau anak kita Dia punya ranking satu Sukses itu Kalau anak kita Bisa Apa Juara ini Juara itu Atau Sesuai Dengan keinginan Orang tuanya Itu banyak sekali ya Padahal Sebenarnya Untuk tahu sukses itu Kita harus tahu Diri kita sendiri Kita harus bisa manage Otak kita ini Otak ini pusat segala ya Pusat berpikir Pusat mempersepsikan Pusat emosi Ya Nah seringkali Kita pun tidak menyadari Bagaimana Ketidakseimbangan yang terjadi Dalam otak kita Dan yang pasti adalah Dalam mengembangkan potensi Tadi judulnya adalah Parenting Atau pola asuh Kalau bahasa kita Pola asuh Bahasa kerennya Parenting ya Jadi parenting itu adalah Segala sesuatu Yang berurusan dengan Tugas orang tua Dalam mendidik Dan membesarkan anak Berat gak Berat Banyak gak kendala Banyak Ada gak Orang tua yang mendidik Anaknya tanpa ada masalah Gak ada saya rasa Ya Gak ada itu Ya Karena apa Pola asuh warisan Betul gak Dulu nih mama Kalau Dibilangin sekali itu nurut Dulu tuh mama Selalu begitu tuh kita Melihat ke belakang Bahwa dulu kita dididik Oleh orang tua Seperti itu Maka secara Tidak sadar Kita mendidik Anak-anak kita Seperti apa Yang kita Terima Ya Padahal zaman Udah berubah Betul gak Dulu mah belum ada tuh Gadget belum ada Ya Segala macam tuh Yang untuk Apa Perkembangan Ini masih Tidak seperti saat ini ya Perkembangan Pengetahuan Teknologi ya Dan seringkali Inkonsisten Inkonsisten itu tidak Kita bilang A Kenyataannya kita tidak A Itu sering Harus kita akui ya Harus kita akui itu Seringkali kita melakukan Hal-hal seperti ini Terus intervensi Ini banyak intervensi Apalagi kalau Anaknya dididik oleh Mbah Orang tua kita Yang kita kerja Kita Ya Itu sering sekali Kalau kita lagi marah Sudah Biasa Anak-anak Kalau lagi dihukum Jangan kamu tuh Jangan Galak-galak Itu sering sekali Ya Atau oleh Pengasuh-pengasuh ini bisa Neneknya Bisa Tantenya Dan sebagainya Dan yang sering itu Sibling Sibling itu Membanding-bandingkan Kakakmu itu Gak pernah loh Begini Tuh coba tuh lihat Sepumpunya Kasih Dan itu juga Saya merasakan itu ya Kalau saya lagi marah Sama anak saya Waktu itu Saya selalu banding-bandingkan Dan itu tidak nyaman Sangat tidak nyaman Kita juga gak enak kan Dibanding-bandingin Ya Dulu tuh gak gini nih bu Aduh Rasanya gimana ya Tapi seringkali itu Begitulah Dalam pola asu Yang sering terjadi Ya Oke Nah Ada beberapa hal Yang Kenapa Orang tua ini Memang Menjadi Dominansi Atau menjadi Harus Memiliki Hak Otoriter Ya Terhadap Dalam pola asu Anak Terutama Dalam Anak-anak Yang Belum Dewasa Atau di bawah 17 tahun Tetap itu adalah Hak otoriter Dari orang tua Kenapa Karena Dalam membentuk Anak itu Kita Membuat Atau membentuk Suatu program Bagaimana dia Berpikir Seorang anak Yang Kalau dalam masalah Selalu dibantu Oleh orang tua Dia tidak terprogram Dalam bagaimana Dia menyelesaikan Masalah Bingung dia Ya Kemudian Kita harus Dalam Memperlakukan Anak itu Dengan baik Tadi Seperti tadi Sedang kita sebutkan Bahwa tidak Tidak Intervensinya Tidak Harus Selalu membanding-bandingkan Ya Dan kita juga Dalam membentuk Atau membangkitkan Potensi anak Ya disini Dan harus Diketahui bahwa Seribu hari Pertama kehidupan Berarti berapa tuh Tiga tahun ya Kurang lebih Tiga tahun Ada anak yang Masih di bawah Tiga tahun Mbak Tita Ada yang punya Ada ya Nah ini golden age Ya Ini golden age Dalam dia Kita mendidik Untuk menjadi Anak-anak yang berkualitas Kenapa Karena Seribu miliar sel Dan Sembilan ratus Miliard sel otak itu Tadi Dan setiap Sel Sel-sel tersebut Sepuluh ribu Cabang dari dendrit Dendrit itu Mati Kalau dia Diberlakukan buruk Ada respon Ya Yang harusnya Dia bagus Dalam respon Segala sesuatu Ketika Dia diberlakukan Baik Dia mati Jadi otomatis Kualitas itu Akan berkurang Yang harusnya Bisa dia seratus Karena tadi Dia diberlakukan Tidak baik Kasar Diabaikan Tidak dihargai Selalu dicelak Ya Ya itu Akhirnya yang harusnya Sepuluh ribu Setiap anak Dia mungkin punya Tujuh ribu Beda gak kualitasnya Sama yang sepuluh ribu Pasti beda Ya Jadi sekali lagi Buat Bapak ibu yang punya anak Di bawah tiga tahun Manfaatkan sekali Manfaatkan sekali Kemudian bagi yang mungkin belum Nah persiapkan ini Bahwa tiga tahun pertama Itu adalah golden age Oke ya Ya ini hanya anunya saja Bagaimana kita membangkitkan Potensi anak Karena anak itu Dengan seribu satu karakter Ada yang anaknya Keluhannya biasanya Anak saya ini susah makan Susah dikasih tau lah Tapi yang biasanya ribut Ibu-ibu kalau susah makan Betul gak? Susah banget Harus dituntut Padahal anak itu loh Kalau dia lapar Dia cari sendiri loh Ya Tapi kita apa khawatirnya? Takut kurang Gisi Takut nanti Kalau Sekolah Dia kurang gisi Kurang bisa berpikir Dan sebagainya Dan sebagainya Ya Jadi Dalam membangkitkan potensi Anak Kita harus menanamkan Sugesti-sugesti Pada waktu-waktu tertentu Dan waktu tertentu ini Pada anak Adalah ketika dia Kondisi mau tidur Tidur tuh loh bu Pak Ya Kan kalau mau tidur tuh Anak tuh yang Biasanya kalau Antara sadar dan tidak sadar Itu adalah gelombang Alpha Kalau dalam bahasa kerennya Itu adalah gelombang yang terbaik Untuk melakukan Hipnoterapi Atau hipnotis itu Bahasa Anunya ya Kalau kita terapi ya Hipnoterapi ya Ya Jadi ketika Kalau kita lagi Apa Nungguin dia mau tidur Atau lagi nemenin Kondisi-kondisi Yang dia layar-layar Antara Nah itu Sugestikan Hal-hal yang positif Ya Sugestikan Kemudian Dalam secara Teknik fisiologis Non-verbal ya Bahasa tubuh kita Ya Kontak mata itu Penting sekali Kemudian Cara dia Biasanya anak-anak Yang dibawa Tiga tauri itu ya Biasanya kalau Kalau dia Tidak nyaman Pasti apa Menangis ya Jatuh Menangis Makanannya diambil Menangis Apapun bentuknya Kalau tidak nyaman Dia Mekanismenya Menangis Dan Marah ya Sudah mulai bisa marah Maka kita belajar Untuk dapat Mengalihkan Fokus dia Makanya Kalau anak-anak Lagi dalam keadaan Jatuh Salah Kalau kita bilang Ini Bandel nih Lantainya Bandel Bandel banget sih Gitu ya Kalau gue berat Aduh Ini bandel banget sih Dia diem Padahal disitu Kita mengajarkan Bahwa kita Menyalahkan Orang Lain Tapi kalau kita bilang Ayo nak Gak apa-apa Yuk kita lihat Burung Kita alihkan Itu akan jauh Lebih Baik Begitu dia tenang Baru kita bilang Sakit ya Hanya Lari ya Misalnya Kemudian juga Dalam Mengidentifikasikan Seorang anak itu Belajar dari apa Yang kita berikan Maka Kita sebagai Seorang orang tua Berikanlah selalu Aura-aura Positif Ini ada beberapa Saya sengaja Mencari skrip Dalam Mensugesti Ya Seorang anak Yang cemas Yang takut berlebihan Ada gak anak Yang suka Kayak ketakutan Kayak Pemalu Ya Dan Anak-anak Yang cemas Itu tidak seperti kita Kuruhannya Ya Kita bisa Aduh aku deg-degan nih Aku takut nih Kalau dia tidak Keluhannya adalah Gejala-gejala Fisik Sakit perut Ya Pusing Mules Sakit ini Sakit itu Jadi Kalau ada anak Yang Di bawah Sepuluh tahun Dia Mengeluh Pusing Ibu-ibu Dan bapak-bapak Harus warning Ada apa ini Pusing Dan sering kali Saya bertemu Dan sering kali saya bertemu Anak saya ini sering sekali Pusing dari kelas 2 SD Pasti ada sesuatu Atau Biasanya Ini loh Anak saya ini Kenamah Kenamah umur Berapa 7 tahun Itu tidak ada Ibu-ibu Sekalipun Dia susah Dia susah makan Tidak ada Itu Ya Jadi Dan kita tahu bahwa Sakit Ma 85% Adalah faktor Psikologis 15% doang Yang ketahuan Oh iya Benar nih Si lambungnya Luka Si lambungnya Begini Ya Karena ada Jalur Ketika ada Stres Terjadinya Peningkatan Asam Lambung Tapi bukan berarti Kita jadi Aduh saya Kenapa ya Gak apa-apa Biasa aja Wajar aja Kalau kita Stres lagi Uang BPJS Belum turun Misalnya Ya Atau Uang apa yang Belum turun Itu wajar Mau ujian Wajar Itu ya Tapi sesaat Ya ini contohnya Jadi Kita harus memberikan Satu aura yang positif Satu nilai positif Jangan Mengeluarkan Kata-kata Yang berlawanan Misalnya Tadi ini Saya berikan Sedikit aja ya Bahwa Kita harus Kasih dia Support Jadi kita Puji dulu dia Bangga Segala macem ya Ibu bangga Dengan anak Anakku Tuti yang cantik Yang tenang Yang santai Yang pemberani Yang hebat Semakin hari Tuti akan Semakin berani Misalnya begitu Semakin tenang Kalau sama teman-teman Dan tuti nanti Seterusnya Dari hari ini Dan selanjutnya Akan lebih baik Lebih berani Lebih tenang Dan sebagainya Itu kata-kata sugesti Itu disadari Atau tidak disadari Itu akan ada efek Dari penelitian Seorang anak yang pencemas Dan diberikan Kita gak berikan terapi apa-apa Tapi kita setiap malam Kita dengungkan Hal-hal positif Dan signifikan Kondisinya Dalam tiga bulan pertama Itu signifikan Ketimbang anak yang Tidak pernah kita sugestikan Ya Gak usah yang aneh-aneh deh Pokoknya apa yang dia Kelihatan anak ini Ada anak yang susah makan Karena kita tahu Masalah ibu-ibu itu Biasanya anak susah makan Ini sama ya Tidak ada disini Ya artinya Apapun yang Yang terjadi pada anak kita Kita puji dulu dia Kita tingkatkan dulu Rasa percaya diri dia Baru abis itu Kita masukkan Ke ada hal-hal yang Suggesti kita bahwa Kalau anak ini Fobia sosial Fobia sosial itu Depan panggung Ketemu orang takut Disuruh ke depan Gemeteran Mending kalau itu ketahuan Biasanya enggak Dia jadi Tidak mau Sekolah School refusal Anak yang tiba-tiba Tidak mau sekolah Itu harus kita cari tahu Ya Nah seperti ini Anak kudini Semakin baik Semakin ramah Semakin hebat Intinya semua hal-hal positif Kita masukkan Ketika dalam kondisi yang tadi Di gelombang Alfa dan Teta Antara gelombang Alfa dan Teta Antara tidur Kalau tidur Dan sampai dia tidur ya Ya ini aja Coba beberapa contoh aja Nah Ini ada beberapa Yang harus kita pahami Bahwa ada 10 hal Yang membuat Anak-anak kita Menjadi satu hal yang Terbaik ya Dalam mendidik Atau membentuk Anak-anak yang berkualitas Ada 10 hal yang Mungkin harus kita ingat ya Terutama buat anak-anak kita Yang masih dalam Tumbuh kembang Ini ada beberapa Ayat bahwa Saya sebutkan saja Langit dan bumiku Tak mampu memuatku Namun hati Kembali lagi Hati Hambamu yang lembut Dan sabar Dengan imannya Dapat memuatku Artinya dengan hati Segala sesuatu itu Dengan hati Dengan iman Begitu pula Dalam mendidik anak Kesel Saya sering kesel nih Kalau udah kesel Saya suka Ya wajar Tapi kembali lagi Dengan hati Segala sesuatu itu Kita dengan belajar Dengan proses Dan saya pun juga Menyadari sekali Bahwa bagaimana Saya kola aso Waktu saat Sebelumnya ya Banyak hal yang Harus saya koreksi Bagaimana dong Kalau sudah terjadi Tidak ada kata terlambat Anak saya sudah Besar-besar Tidak ada kata terlambat Perbaiki itu semua Ya Dari cara kita bicara Cara kita memperlakukan dia Cara kita berkomunikasi Atau menanggapi Atau mendengarkan saja Itu sudah punya arti Kayaknya gampang ya Mendengarkan itu Sepertinya gampang Tapi tidak seperti yang Semudah Yang kita Lihat Ya Dan Kalau kita mau belajar Mendengarkan itu Manfaatnya luar biasa sekali Ya ini Hanya ini saja Bahwa Tugas orang tua itu Tugas kita sebagai orang tua itu Tak lebih baik dari Memperbaiki segala sesuatu Jadi memang Tugas orang tua itu Memang Cukup Berat ya Dan harus bersedih Menurut saya harus bersedih Tidak monoton Tidak itu-itu saja Bosan Anak-anak itu harus Kita pintar-pintar Mencari celah Oke Ini Anu aja Nah ini saya ambil ya Kita ini dalam Mendidik anak-anak ini Seperti orang tua yang uzur Ya Sedang membuat jembatan Dengan segala Masalahnya Tujuannya adalah Untuk mempermudah Anak-anak kita nanti Menampaki Atau berjalan Melalui curang Berat? Berat Tapi inilah anubrah kita Sebagai orang tua Begitu pula nanti Anak-anak kita Terhadap Anak-anaknya Ya Jadi Segala sesuatu yang Kita lakukan kepada Anak kita Secara sadar Secara tidak sadar Itu akan Berpola pada Anak kita Ya Nah dalam Mendidik anak ini Juga ada lima sarana Yang harus kita Tekankan Bahwa kita harus Fokus ke depan Tidak perlu kita Mengungkit-kungkit Yang Lalu Dan ini sering sekali Kita tuh Tanpa kita sadari Kalau lagi marah Atau lagi kesel Diungkit nih Betul gak? Bapak Ibu? Ya mungkin? Yang seling cerewat Ini biasanya ibu-ibu ya Tapi ada loh Bapak-bapak yang cerewat juga Ya Dan yang harus Diketahui pada Usia Golden age itu Anak mulai Membentuk yang namanya Role model Harus ada Jadi kalau ada Jadi kalau ada Anak Ya Yang tidak Role model itu Panutan Ya Tidak Seperti terlihat Panutannya terhadap Kita Kalau perempuan pada Ibunya Kalau laki-laki pada Bapaknya Kalau gak ada itu Kita harus Koreksi diri kita Kenapa ini? Sampai dia Tidak terbentuknya Apa yang namanya Role model? Seorang anak perempuan Figur Yang dilihat Harus Ibunya Seorang laki-laki Harus Bapaknya Kalau ada Anak laki-laki Yang dia Dominansinya Ibunya Maka kita harus Bertanya Ada apa hubungan Dengan bapaknya Begitulah Sebaliknya Ya Karena banyak Sekali Kondisi seorang Anak Bermasalah Karena tadi Kita Lupa Luput Padahal seorang Laki-laki itu Liburnya harus Bapak Seorang perempuan Harus kita Ibunya Maksudnya Ya Kemudian kita Harus bisa Memberikan Pesan-pesan Yang disampaikan Kepada anak kita Dengan Bahasa yang baik Sesuai dengan Tumuh kembang dia Usia dia Sama Mengajarkan Dan tadi Ini mendengarkan Ini penting Sekali mendengarkan Kalau tahu ladar Kita harus Konsistensi A B Apa yang dia lihat Apa yang dia rasakan Apa yang dia Diberlakukan Itu akan menjadi Tahu ladar Anak-anak kita Bagaimana Fokus ke depan Itu Contohnya Seperti ini Saya jelaskan Bahwa Sebenarnya Hidup ini Sesuai dengan Apa yang dipikirkan Kita Hidup ini Ribet Ribet lah dia Hidup ini Simple Simple lah dia Ya Begitu pula Dalam setiap Menghadapi masalah Selain kita Tetap harus Mengembalikan Kepada yang Di atas Tapi bagaimana Kita mempersepsikan Satu masalah itu Mungkin masalahnya Misalnya Masalahnya Hanyalah seperti ini Tapi saya yakin Dari sekian orang Di sini Mempersepsikan HP ini Pasti berbeda Boleh saya tahu ya Ini HP saya Mungkin Ibu Siti bisa bantu saya Apa yang Ibu pikirkan Dari HP yang Saya tunjukkan Bu Apa Terus kenapa Kalau merah Norah banget ya Iya kak Atau gini Centil banget sih Bu Safira Udah kayak Anak muda aja Padahal gak inget usia Bisa gak Bisa gak Atau Kalau yang tahu IT Jadul banget sih Iya gak Ya HP begitu Masih pakai Hari gene Misal Oh ini masih Mendingan Harusnya saya keluarkan Yang ini ya Sebentar Yang jadul Sekali Jadul Jadul Ini hanya 250 ribu Dan ini sudah Lama sekali Ini masih saya pakai Untuk menerima Kenapa saya gak Ganti-ganti Ya ampun HPnya masih Samsung yang Begituan Ya Allah Tolong deh Spesialis lagi Emang gak punya duit Ya ampun Pelit banget Nah bisa begitu ya Jadi Tadi Bahwa Semua ada dalam Pikiran kita Mempersepsikannya Dan seringkali Dalam mencetuskan Satu persepsi Kalau kita Tidak latih Dengan baik Maka yang keluar Biasanya adalah Persepsi Persepsi Negatif Persepsi Negatif Itu berkembang Jauh Lebih cepat Dari persepsi Positif Persepsi Positif Itu harus Dilatih Kalau tidak Dilatih Maka kita Akan tenggelam Oleh Persepsi Atau pikiran Pikiran Negatif Ya Kemudian fokus Pada masalah Adalah Jika Anda Berfokus pada Masalah Maka masalah Itu akan Kita fokusnya Pada masalah Wah ini berat Banget Aduh ini Susah Banget Maka makan Bertambahlah Besar Karena Kita Adalah You are What you think Kamu Adalah yang Kamu pikirkan Begitu kita Pemikiran masalah ini Susah Maka susah Ladiah Begitu kita Pemikiran masalah ini Akan Insya Allah Mudah Maka mudah Ladiah Ya Jadi Sebaiknya Fokus pada Bagaimana Menyelesaikan Masalahnya Pada prosesnya Bukan pada Masalah yang tadi Ini besarkah Kecil Kada sebagainya Ya Kemudian Dalam Seseorang Anak yang Berkembang ini Harus kita Perhatikan Perasaannya Seringkali kita Tidak Mengabaikan Tanpa kita Sadarinya Kemudian Anak akan menjadi Tidak tanggap Terhadap sekitarnya Dan menutup diri Jika mereka Tidak diizinkan Memiliki perasaan Sendiri Ya Ini juga penting Ya Karena Maka tidak Jangan kita Lupakan Ketika kita Mengajak Anak kita Sesekali Atau Coba Libatkan dia Bagaimana Nak Perunut kamu Ini bagus Enggak Itu sebenarnya Kayaknya simple Ya Hal-hal Kecil Tapi itu Akan membentuk Satu karakter Yang dia Terbuka Bisa Memilih Ya Mengeluarkan Pendapat Itu dari hal kecil Maka Dari sekarang Biasakan Nih Mama pakai baju ini Bagus gak Itu kan Kecil Sepele ya Bukan berarti kita Ah Anak kecil Tahu apa sih Tapi Mengajarkan dia Untuk bisa Mengamukakan Pendapat Ya Kemudian Tadi yang pesan Ya Selalu Dalam Memberikan pesan itu Kita selalu Ada yang Hal yang baik Hal yang tidak Baik Yang menyenangkan Atau yang menyakitkan Pesan yang menyakitkan Itu akan merendahkan Itu pastilah Ya Merendahkan Meremehkan Dan sebagainya Tapi pesan yang Positif Penuh kasih sayang Dengan hati Itu akan meningkatkan dia Potensinya dia Terasa percaya diri dia Kebaikan dia Dan sebagainya Dan ini harus Dipelajari Ya Bagaimana kita Menyampaikan Pesan kepada Anak kita Saya sendiri Juga masih Terus belajar Apalagi Kalau sama anak Yang remaja Yang sudah mulai Berdebat Begitu Seringnya Berdiskusi Bukan berdebat Kalau kita Kalau kita Anak-anak kita Belajar Belajar untuk Benar-benar Berpikir Sedih Nah tadi Saya bilang Belajar Untuk Menghadapi Masalah Belajar Untuk Mengemukakan Pendapat Belajar Untuk Dia Tidak Tidak mengabaikan Perasaannya Karena Anak-anak Seperti ini Penting Sekali Tadi Saya bilang Untuk Membentuk Karakter Bagaimana Dia Mempunyai Rasa Percaya Diri Mengajar Melalui Pertanyaan Kemudian Dalam Kedisiplinan Yang Punya Makna Itu akan Menimbulkan Kedisiplinan Berdasarkan Gagasan Jadi artinya Disiplin itu Harus kita Ajarkan Dari diri Kita dulu Maka Anak ini Akan Mencontoh Apa Yang Dia Lihat Sama Ini Mendengarkan Ya Mendengarkan Perasaan Mereka Itu Akan Juga Dapat Mendengarkan Itu Dapat Meningkatan Harga Diri Kita bisa Tahu Solusi Masalahnya Kita Tahu Apa Yang Dia Mau Dan Memacu Kreatif Mereka Tau Ladar Seperti Kita Tahu Tadi Itu Akan Menimbulkan Jejak Anak Tidak Dapat Mendengarkan Apa Yang Anda Katakan Sampai Mereka Melihat Apa Yang Anda Lakukan Mau Seribu Kali Macam Kita Bicara Tapi Kita Tidak Melakukannya Dia Tidak Akan Nempel Tapi Kita Bicaranya Tidak Banyak Tapi Kita Lakukan Di Depan Anak Anak Kita Itu Akan Nempel Oh Bapak Saya Begini Oh Ibu Saya Begini Dan Anak Akan Melihat Cara Kita Dalam Hidupkan Cinta Tanpa Tahu Apa Arti Cinta Tidak Tahu Anak Anak Itu Tapi Dia Melihat Bagaimana Kasih Dan Sayang Bagaimana Orang Tua Mereka Melihat Bagaimana Menghidupkan Cinta Kita Kepada Anak Anak Dan Sesamanya Itu Yang Penting Kalau Dibilang Apa Arti Cinta Mereka Tahu Tapi Dia Tahu Atau Dia Belajar Bagaimana Menghidupkan Cinta Tadi Saya Bilang Sepuluh Poin Pertama Yaitu Perasaan Karena Hidup Ini Anugrah Untuk Mengetahui Dan Mengalami Perasaan Atau Emosi Adalah Dia Yang Saya Berikan Dengan Artinya Bahwa Dalam Memberikan Anugrah Kepada Anak Kita Harus Dengan Perasaan Anak Itu Akan Berontak Jika Mereka Dipaksa Mengingkari Siapa Mereka Sebenarnya Atau Merasakan Apa Yang Mereka Harus Mengingkari Merasakan Apa Yang Dia Rasakan Itu Akan Berontak Jadi Harus Dengan Perasaan Kemudian Seperti Bayi Saat Menikmati Ketidak Nyamanan Dia Akan Menangis Begitu Pula Anak Dia Pasti Akan Menimbulkan Satu Sikap Ya Kemudian Harga Diri Sekali lagi Harga Diri Dimulai Dari Orang Tua Harga Diri Anak Yang Kuat Itu Akan Mengendalikan Pergaulan Anak Anak Kita Dengan Orang Lain Kemudian Mengingatkan Kepada Anak Bahwa Betapa Menyenangkan Dan Menguntungkannya Kalau Kita Bisa Menyularkan Nilai-nilai Yang Baik Pada Anak-anak Kita Atau Pada Orang Lain Ya Kemudian Selain Harga Diri Kasih Sayang Harus Itu Ya Sekalipun Tadi Saya Baru Kemarin Dapat Kasus Ibunya Udah Bingung Karena Anaknya Sampai Ke Penyalah Gunaan Jat Ya Maka Pertanyaan Saya Adalah Yang Pertama Kali Bagaimana Dalam Keluarga Bagaimana Suasalah Dalam Keluarga Bagaimana Hubungan Bapak Ibu Dengan Anak Ini Kalau Dia Tidak Nyaman Dia Akan Cari Keluarga Iya Kalau Baik Teman-temannya Kalau Salah Maka Dia Akan Ikut Hanyu Karena Anak Itu Seperti Dia Di Sungai Tadi Ikutin Harus Terus Dia Siapa Yang Ngeraim Kita Ya Oke Keseimbangan Ini Juga Penting Ya Keseimbangan Disiplin Dalam Keseimbangan Dalam Akan Menimbulkan Semangat Kreatif Menghargai Hasil Kerja Nah Dalam Keseimbangan Ini Reward Empanismen Juga Ini Juga Harus Kita Perhatikan Begitu Anak Melakukan Suatu Hal Yang Baik Maka Pujilah Dia Begitu Anak Melakukan Satu Kesalahan Kita Jelaskan Nah Karena Ini Kamu Mami Hukum Ya Kalau Kamu Bisa Lebih Baik Lagi Kamu Dapat Poin Kamu Dapat Reward Kamu Dapat Hadiah Untuk saya mendapat sesuatu yang Dia inginkan, tapi itu akan Membentuk pola, sehingga nanti Ketika dia sudah lebih besar Dia bisa Menghargai orang Mengikuti satu Aturan yang baik, berusaha untuk Memotivasi diri Ya, oke Dan kita harus memahami bahwa setiap anak Memiliki masa dan zamannya yang berbeda Saya Dengan orang tua kita dan anak-anak kita Zamannya beda semua Ya, aplikasinya Sama gak? Akan beda juga Ya, kalau kita Dulu asiknya mainnya mungkin Main yang anak-anak, kalau anak-anak sekarang Biar orang tuanya aman Nyaman, tenang, kasih Selesai, padahal Itu Membentuk karakter dia hidup Dalam dunianya Sendiri, tidak peduli dengan orang Lain Ya Membentuk ego Egonya Membentuk egonya Ya, egoisnya menjadi lebih besar Karena dia asik Jadi, ketika kita berikan Permainan Gadget dan sebagainya Berikanlah dengan Sistem yang Misalnya Oke, main dua jam hari ini Silahkan Supaya dia gak jadi Tidak tahu Bukan jadi yang Tidak tahu perkembangan Bukan tidak begitu Ya, tapi seringkali orang tua Supaya dia tenang Tidak rewel Nurut dan sebagainya Taruh kasih Itu sering sekali ya Padahal itu juga akan menjadi suatu penyalaan Ketergantungan maksud saya Ketergantungan yang Non-jat Sirkuitnya sama di dalam otak ya Ketergantungan jat dan non-jat Nah, ini ya Humor Ya, seringkali kita juga Saya rasa mungkin Biasanya yang susah humor ini Kalau yang Pola asuh yang Otoriter ya Segala sesuatunya harus dengan A ya A B ya B ya Nah, ini harus Karena tanpa humor Seperti tanpa warna Kita seperti tidak ada Variasi dalam hidup Ya Dan itu akan menjadi beban Buat kita Karena humor ini adalah Salah satu Mekanisme Atau coping Mekanisme Atau cara kita Untuk menyelesaikan Masalah Supaya kita tidak Stress Ya, gitu ya Stress gak bu, pak? Kali ini stress gak? Benar Nah, supaya gak stress Silahkan dimakan Diminum dulu ya Biar kita relax ya Oke Kemudian kembali lagi Saya selalu mengingatkan Yang namanya pentingnya Komunikasi Bagaimana mengeluarkan Perasaan Tidak menahan Karena Untuk berkomunikasi Atau kita berbicara Dengan orang Itu ternyata Memang perlu latihan Ya Seperti yang mudah Seperti tadi saya bilang Ternyata memang tidak susah Saya bingung dong Ngomongnya sama Biasanya gitu Saya bingung Saya harus ngomong apa ya Saya bingung Mengamukakan Nanti bagaimana ya Saya gak tahu Apa yang saya harus Omongin Padahal semua Sudah ada disini nih Tapi untuk Berbicara aja Untuk mengeluarkannya Kalau tidak pernah dilatih Dari kecil Dia susah Pasien-pasien gangguan Jiwa berat Yang kita tahu adalah Si Sobrenia Atau yang sering kita ketemuin ya Bicara sendiri Jalan-jalan Teranjang-teranjang Itu gangguan jiwa berat ya Bu ya 95% lebih Karena punya sifat yang Mendiam Tidak pernah terbuka Tertutup Ya Kalau ada masalah Dipikirkan sendiri Ya Sudah terbukti Selain faktor-faktor lain ya Faktor Likungan Asul dan sebagainya Genetik ya Dan harus kita ketahui Suatu gangguan jiwa yang berat Tidak ujuk-ujuk Tidak tiba-tiba menjadi Berat Pasti ada awalnya Dari yang ringan Sedang Sedang berat Dan akhirnya berat Jadi Bagi ibu dan bapak-bapak Yang memang merasa Ada satu hal yang Tidak nyaman Jangan didiarkan Jangan didiarkan Terutama terhadap Anak-anaknya Atau dalam Kola asuk Ya Oke Kemudian tidak meremehkan orang lain Menyadari bahwa kebutuhan orang lain Dan menghargai posisi dan perasaan mereka Ini juga Harus diajarkan dari sedini mungkin ya Saya rasa mungkin Kalau ini sudah banyak Ibu-ibu dan bapak-bapak disini ya Sudah banyak memahami Oke Ini kelimpahan mungkin ya Sama ini Mempunyai banyak kesempatan untuk bersenang Bercanda Menikmati kualitas diri dan nilai ya Kemudian juga Mendengarkan semua ide-ide mereka Sambil terus memberikan pesan Tetap Kita mendengarkan Sambil terus memberikan pesan Kemudian Integritas dan tanggung jawab ini Kalau dia salah Maka ajarkanlah dia untuk Bertanggung jawab Dengan cara menyelesaikan Apa yang dia lakukan Seringkali kita tidak tiga Ya sudah lah Daripada ribet Sudah diselesaikan oleh kita Udah lah Kamu sana aja Tuju aja supaya simple Kita gak ribet Tapi sebenarnya tidak seperti itu Kalau kita mengajarkan Mau misalnya gini PR-nya tidak dikerjakan Biasanya begitu ya PR-nya ada yang tidak dikerjakan Pagi-pagi heboh Kita biasanya orang tua nih Supaya cepat dia berakan Kita apain Kerjain Sini-sini Sudah ngomelong kamu sih Kamu kemalam gini-gini Sudah kamu mandi Kamu ini Mama yang kerjain Salah gak? Salah Dia punya Oh berarti Kalau aku ini Nanti biar Ada orang yang Nomong saya Lepas Tangan Ya Menunjuk orang Lain Tidak bertanggung jawab Kalau kita mau Kenapa kamu malam Tidak mengerjakan Ya sudah Kalau kamu dihukum Ya itu karena salahmu Lain kali Jangan begitu Biarkan dia dihukum Biarkan dia merasakan Dan dia akan belajar Oh iya Saya gak mau nih Kalau saya harus dihukum Tapi kalau kita bantu Tenang Ada yang bantu Begitu Ya Jadi kemampuan Dalam membuat Pilihan Pilihan Ya Itu pun harus kita munculkan Untuk menibukan rasa percaya diri Ya Oke Kejujuran dan kebenaran Tidak akan menyakitkan Bahwa Kalau kita jujur Kalau kita benar Sesuai dengan aturannya Itu tidak akan menyakiti orang Karena seringkali Wah kalau saya ngomong ini Nanti teman saya diginiin Nanti nyakitin orang Ya Bahwa pada dasarnya Bahwa kejujuran dan kebenaran Itu tidak akan menyakiti siapapun Kalaupun ada yang merasa tersakiti Itu bukan karena nilai kejujuran dan kebenarannya Itu karena konsekuensi Yang harus diterima oleh orang Yang bersangkutan Begitu ya Tapi jujur dan kebenaran itu Tidak pernah menyakiti Nilainya tidak pernah menyakiti siapapun Oke Ya ini Memilih secara sadar ini Maksudnya Dalam hal apapun Menjelaskan bahwa Ketika dia memilih itu Dalam keadaan Bukan di bawah pengaruh Tekanan Harus begini Harus begitu Ya Zaman sekarang ini masih ada loh Yang orang tuanya menuntut Anak-anaknya harus begini Harus begitu Anak saya semuanya harus jadi dokter Padahal Anak-anak kita belum tentu seperti yang kita inginkan Anak-anak saya semuanya harus Misalnya Lebih tinggi dari saya Atau mengikuti Biasanya mengikuti orang tua ya Seperti tadi Pola asuh turunan ya Ya padahal tidak Karena setiap anak punya karakter Setiap anak punya bakat yang berbeda Kemudian Ya artinya Hidup ini tidak berjalan secara otomatis Atau secara kebetulan Tapi semua ini adalah pilihan Maka kita bilang hidup ini Pilihan Mau pilih yang mana Mau yang baik-baik Mau yang ribet Mau yang santai Atau mau yang bagaimana Kita yang memilih Bukan orang lain ya Tetap harus proaktif dalam mendidik anak ini ya Tetap Proaktif itu mengajarkan Mendidik Berkomunikasi dan sebagainya Bahwa Kita sebagai orang tua Reaksi kita terhadap segala apapun masalah Itu adalah Kuncinya Menuju pilihan yang sadar Anak-anak itu akan melihat Bagaimana kita menyelesaikan masalah Dan anak-anak itu pun akan mengikuti Apa cara kita Dalam menyelesaikan masalah Oke Dan yang terakhir adalah Kemitraan Ya Yang ini Tidak mencampuri Tidak menyalahkan Tidak mengkritik Susah gak? Susah gak? Sering gak kita? Masalah anak kita campurin Masalah anak Dengan temannya kita salahkan Masalah anak Dengan lain-lainnya Kita kritik Sering gak? Sering Ya Padahal Resetnya adalah Biarkan dia menyelesaikan dulu Semua masalahnya Ya Kalaupun kita mau mengkritik Nanti Setelah dia Tahu Apa yang dia pilih Apa yang dia Lakukan Kalau memang gitu Dianggap oleh kita ini adalah salah Maka kritiklah dengan baik Yang membangun Yang sehat Yang positif Ya Bagus sih nah ini Kalau kamu buat warna begini Bagus Puji dulu kan Seperti tadi skrip tadi ya Puji dulu Bagus sih ini Cerah Tapi Kalau dipakai siang Kayaknya Agak menyolok ya Nah gitu ya Jangan Ih norah banget sih Nah jangan begitu dulu Puji dulu dia Angkat dulu ya Walaupun ujungnya agak diginiin sama kita ya Kita angkat dulu ya Wah bagus ya Wah hebat ya Ini Tapi Kalau ini Misalnya Bikin teh Ya Kan anak-anak suka belajar Harus belajar ya Atau bikin kue Apapun lah Enak sih Tapi kalau ditambahin garam sedikit Kayaknya lebih enak nih Kan padahal sebenarnya apa Ini kurang Garam Ini kurang Enak Misalnya kan gitu tujuannya ya Tapi cara kita seperti tadi Tidak langsung menyalahkan Tidak langsung mengkritik Atau paling kita mencapai Ah jangan itu Itu mah gak bagus Jelek banget sih Ini nih Ini pilihan anaknya Atau pilihan ibunya Pilihan ibunya Biasanya begitu ya Oke Terakhir ini Bahwa Keterlibatan yang membantu Keterlibatan yang membantu Dengan tulus Kerjasama Atau hubungan yang baik Dengan pengasuh dan gurunya Ini juga harus kita Kita Bangun ya Jadi sepuluh itu adalah Anugerah kita Untuk anak-anak kita Buat anak-anak kita Yang insya Allah Akan membentuk Satu keperibadian Yang hebat Berkualitas Menjadi anak-anak Yang soleh dan soleha Ya Menjadi tauladan Buat kita semua Ya Insya Allah Dari diri kita Memulai sesuatu Perubahan itu Tidak bisa kita Dengan menunjuk orang Tapi tunjuk diri kita dulu Ya Baru kita bisa Memohon Atau membuat Satu perubahan Kalau diri kita Belum berubah Dan kita Menuntut Untuk yang lain Berubah Itu sama dengan Zong Zong ya Jadi harus kita Dulu berubah Kalau anak kita Tidak mau Seperti ini Kita lihat dulu nih Kita udah bener belum Ya Karena permasalahan Anak dan remaja Itu tidak serta-merta Hanya karena Satu lingkungan Pergaulan Tadi seperti Seperti saya bilang tadi Bahwa segala sesuatu itu Berawal dari Keluarga The good family Itu adalah fondasi Dari berbagai Jadi sekali lagi Binalah keluarga Dengan baik Bangunlah keluarga Dengan baik Bukan dari Segi materi Bukan Saya emang gak punya Apa-apapun Saya emang beda Sama ini Saya emang Bukan Tapi justru Dari yang Dalamnya Membangun dengan Cinta Membangun dengan Kasih Dengan Komunikasi yang Baik Bina dari sekarang Tidak ada kata Terlambat Ya Karena Lebih baik terlambat Daripada tidak Sama sekali Ya Karena Biasanya Apa yang kita lakukan Sekarang ini adalah Pola asuk Warisan Ternyata Kalau saya sih Kalau saya Merasakan sekali Bapak ibu saya begini Maka saya mendidik Anak-anak saya begini Salah kan Salah Dan saya Sampai saat ini Belajar Untuk memperbaikinya Ya Saya berharap Bapak ibu sekalian Dari apa yang saya Berikan ini Yuk kita Sama-sama Belajar Yuk kita Sama-sama Memperbaiki diri Untuk siapa Untuk anak-anak kita Dan kita berharap Insyaallah Anak-anak kita Anak-anak kita Yang nanti Yang soleh dan soleha Yang akan Mengangkat derajat Kita Insyaallah Amin Oke mungkin Sedikit pesan Jangan memberi pada orang Yang tidak meminta Jangan meminta pada orang Yang tidak Punya Ya Kemudian kita tidak akan Pernah bisa memberi pada orang Yang tidak memiliki Kita tidak akan bisa memberi Kalau kita tidak punya Berarti kita harus Punya dulu Untuk bisa kita Memberi Punya apa? Punya ilmu Punya keimanan Punya uang Kalau kita mau ngasih uang Ya kan? Ya Dan sebagainya Dan yang terakhir Untuk bisa tahu Untuk bisa kita paham Apa yang baik Apa yang benar Kita harus kenal Tadi Ya Bagaimana kita mendidik Sedikit cara mendidik Pola asli yang baik Membentuk karakter itu Maka Tidak kenal Maka tidak sayang Harus kenal dulu Ya Oke mungkin itu saja Mudah-mudahan ini Bermanfaat buat kita semua Ya Kita dapat mengambil Rikmahnya Saya mohon maaf Bila ada hal-hal yang kurang berkenan Saya akhiri dengan Wabir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Mungkin kita diskusi Boleh Kalau sudah Kalau ada pertanyaan Langsung ke Poli aja ya Lewat HP Lewat HP boleh Waktu yang sangat selesai Ini sebetulnya Saya berarti sangat terkarik Dengan materi ini Dan perlu Ini sekedar Bukan tambahan Tapi masukkan bagi kita Sebagai Bapak Ibu Atau calon Bapak Dan calon Ibu Kalau tadi disampaikan Tentang-tentang Tentang olah jaman Jadi orang tua itu adalah Figur bagi Orang anak-anaknya Jadi kalau Memangkan ibu Kalau anaknya Suruh maji Tolong Bapak Ibu nya maji Kalau anaknya Suruh solat Bapak Ibu nya solat Iya Jangan menurut Nah itu tolong Perhatikan Karena Benar-benar di kita Biasanya Bapak Ibu nya Tak melakukan Hanya bayang-bayang Hanya dititipkan Sebetulnya Pertama jawabannya adalah Di Bapak Ibu Sampai Nanti kita meninggal Pertama jawabannya Mungkin itu saja Dan Sekedar informasi Untuk perkembangan Apa Perlaksanaan Kurban Bapak Ibu Kita alhamdulillah Sejala Meribut Dan terkumpul Usalah Dengan informasi Dan kita masuk Yang ketujuh Bapak Ibu Kemarin sudah Masih tutup Tapi dominasnya Bertambah Ini tadi Terima kasih telah menonton